Intro Diduga ucapkan kata tak senonoh ke istri tiktoker, Bilisya Putra dilaporkan ke polisi Presenter penyanyi yang juga komedian Bilisya Putra Dilaporkan oleh pengusaha sekadigus disc joki Robisin Polres Metro Jakarta Selatan Robisin yang juga salem tiktoker itu mengaku diusir dan mendapat perlakuan yang kurang baik dari adik Olga Syah Putra Robisin telah melaporkan Bilisya Putra ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 22 September 2022 Bilisya Putra dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penyamaran nama baik dan penghinaan Kami baru selesai buat laporannya, diterima, puja Robisin di Polres Jakarta Selatan Robi melaporkan pemilik nama lengkap Johnny Roma pilih Iskandar itu karena diduga menghina sang istri Natasha Shin Robi merasa perbuatan mantan kekasih Amanda Manopo itu tidak terpuji Kami mengerti, kami orang baru di entertain, bukan yang kenal kali Maksudnya begini, janganlah kita mengatasi atau mengatai istri orang, gak baguslah ucapnya Dia pun tampak heran ketika sang istri mendapat perlakuan seperti itu Sebab dia merasa istrinya tidak membuat kesalahan sehingga aneh tiba-tiba dihina Istri gua, gak salah apa-apa, kenapa dihina begitu? Dijemarkan nama baiknya, tutur Robi Sen Kejadian kurang mengenakan itu berlangsung saat Robi Sen dan Natasha menjadi bintang tamu Pada acara quiz yang dipandu Bilisya Putra Tadi kami syuting dan dipanggil TransTV, kami senang sekali dipanggil dan bahagia sekali kita Diundang acara quiz tadi, kata Robi Sen usai melaporkan, Bilisya Putra Akan tetapi Robi Sen mengaku Bilisya Putra tiba-tiba melontarkan Ngomongan yang dianggapnya tidak baik kepada istrinya Saya bahkan bilang gak boleh dong ngomongin istri orang begitu Tambah Robi Sen Akhirnya abis itu dia usir saya Kan dia membawa acaranya di program itu, kata dia udah luarin aja itu orang Kita diusir sama dia, tutur Robi Dia mengaku menyayangkan sikap pilih kepadanya Saya ngerti dia mungkin hebat, saya tahulah dia terkenal Gak apapalah, saya pulang Saya gak jadi syuting, ujar Robi Dia boleh gak suka sama kita Tapi janganlah dikata-katain yang kotor-kotor ke istri saya, tambah Robi Ada pun laporan terhadap Bilisya Putra Telah teriklites dengan nomor perkara LP-228-9-2022-RSJ Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Diduga ucapkan kata tak senonoh ke istri tiktoker Bilisya Putra dilaporkan ke polisi Presenter penyanyi yang juga komedian Bilisya Putra Dilaporkan oleh pengusaha sekaligus disc joki Robi Sen Polres Metro Jakarta Selatan Robi Sen yang juga salet tiktok atau tiktoker itu mengaku diusir Dan mendapat perlakuan yang kurang baik dari adik Olga Siaputra Robi Sen telah melaporkan Bilisya Putra ke Polres Metro Jakarta Selatan Pada Kamis 22 September 2022 Bilisya Putra dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan Atas dugaan penyamaran nama baik dan penghinaan Kami baru selesai buat laporannya Diterima Ujar Robi Sen di Polres Jakarta Selatan Robi melaporkan pemilik nama lengkap Johnny Roma Bili Iskandar itu Karena diduga menghina sang istri Nata Sasin Robi merasa perbuatan mantan kekasih Diamanan Manopo itu tidak terpuji Kami mengerti Kami orang baru di entertain Bukan yang kenal kali Maksudnya begini Janganlah kita mengatasi atau mengatai istri orang Nggak baguslah ucapnya Dia pun tampak heran ketika sang istri mendapat perlakuan seperti itu Sebab dia merasa istrinya tidak membuat kesalahan Sehingga aneh tiba-tiba dihina Istri gue Nggak salah apa-apa Kenapa dihina begitu Dicemarkan nama baiknya Tutur Robi Sen Kejadian kurang mengenakan itu berlangsung saat Robi Sen dan Natasha menjadi bintang tamu Pada acara kuis yang dipandu Bili Syahputra Tadi kami syuting dan dipanggil TransTV Kami senang sekali dipanggil dan bahagia sekali kita Diundang acara kuis tadi Kata Robi Sen usai melaporkan Bili Syahputra Akan tetapi Robi Sen mengaku Bili Syahputra tiba-tiba menontarkan Ngomongan yang dianggapnya tidak baik kepada istrinya Saya bahkan bilang nggak boleh dong mengomongin istri orang begitu Tambah Robi Sen Akhirnya abis itu dia usir saya Kan dia pembawa acaranya di program itu Kata dia udah keluarin aja itu orang Kita diusir sama dia Tutur Robi Dia mengaku menyayangkan sikap Bili kepadanya Saya ngerti dia mungkin hebat Saya taulah dia terkenal Nggak apa-apalah saya pulang Saya nggak jadi syuting Ujar Robi Dia boleh nggak suka sama kita Tapi janganlah dikata-katain yang kotor-kotor ke istri saya Tambah Robi Ada pun laporan terhadap Bili Syahputra Telah teriketes dengan nomor perkara LP-2283-9-2022-RSJ Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Diduga ucapkan kata tak senonoh Ke istri TikToker Bili Syahputra dilaporkan ke polisi Presenter penyanyi Yang juga komedian Bili Syahputra Dilaporkan oleh pengusaha sekaligus Disjoki Robisin Polres Metro Jakarta Selatan Robisin yang juga Salep TikTok Atau TikToker itu Mengaku diusir Dan mendapat perlakuan yang kurang baik Dari adik Olga Syahputra Robisin telah melaporkan Bili Syahputra Ke Polres Metro Jakarta Selatan Pada Kamis 22 September 2022 Bili Syahputra dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan Atas dugaan penyamaran nama baik dan penghinaan Kami baru selesai buat laporannya Diterima Pujar Robisin di Polres Jakarta Selatan Robisin melaporkan pemilik nama lengkap Johnny Roma Bili Iskander itu Karena diduga menghina sang istri Natasha Shin Robisin merasa perbuatan mantan kekasih Amanda Manopo itu tidak terpuji Kami mengerti Kami orang baru di entertain Bukan yang kenal kali Maksudnya begini Janganlah kita mengatasi Atau mengatai istri orang Nggak bagus lah Ucapnya Dia pun tampak heran Ketika sang istri mendapat perlakuan seperti itu Sebab dia merasa istrinya Tidak membuat kesalahan Sehingga aneh tiba-tiba dihina Istri gue Nggak salah apa-apa Kenapa dihina begitu Dijemarkan nama baiknya Tutur Robisin Kejadian kurang mengenakan itu Berlangsung saat Robisin dan Natasha Menjadi bintang tamu Pada acara quiz yang dipandu Bili Syahputra Tadi kami syuting dan dipanggil TransTV Kami senang sekali dipanggil Dan bahagia sekali kita Diundang acara quiz tadi Kata Robisin usai melaporkan Bili Syahputra Akan tetapi Robisin mengaku Bili Syahputra Tiba-tiba melontarkan Omongan yang dianggapnya Tidak baik kepada istrinya Saya bahkan bilang Nggak boleh dong Ngomongin istri orang begitu Tambah Robisin Akhirnya abis itu Dia usir saya Kan dia membawa acaranya Di program itu Kata dia Udah keluarin aja itu orang Kita diusir sama dia Tutur Robisin Dia mengaku Menyayangkan sikap Bili Kepadanya Saya ngerti dia Mungkin hebat Saya tahulah dia terkenal Nggak apapalah Saya pulang Saya nggak jadi syuting Ujar Robi Dia boleh nggak suka Nama kita Tapi janganlah dikata-katain Yang kotor-kotor Ke istri saya Tambah Robi Ada pun laporan terhadap Bili Syahputra Telah teriklites Dengan nomor perkara RT-2283-9-2022-RSJ Selamat menikmati